Intro Untuk mengantisipasi gangguan pelaksanaan pemilu tahun 2019 mendatang, Poloreska Rimun beserta jajarannya melakukan gelar simulasi gangguan kaptip mas. Puluhan personil Poloreska Rimun dibantu Satbrimopolda Kepri melakukan aksi keterampilan dalam menghalau masa. Dalam simulasi tersebut, masa dari salah satu partai politik tidak puas dengan hasil pemilu dan mencoba mendobrak brigade pengamanan anggota Polores yang sedang berjaga. Masa yang mulai beringas menempari anggota polisi dengan botol minuman sehingga dibalas dengan menggunakan gas air mata dan kendaraan water cannon milik Poloreska Rimun. Ada pun esensi daripada kegiatan ini adalah yang pertama kita merefresing, mengingatkan kembali tugas-tugas kita ketika kita atau CB-CB kita bagaimana ketika ada sesuatu yang tadi kita lihat masa yang tidak puas dengan hasil penghutan suara sehingga masa ini tadi kita sekenarikan yaitu protes terhadap KPU. Polores Karimun AKP Hengki Pramudia menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan sistem keamanan kota tersebut merupakan upaya dalam mengantisipasi gangguan pada pelaksanaan pemilu mendatang. Kami memberikan apresiasi menyambut baik kegiatan simulasi yang dilakukan oleh Polores bagaimana mengantisipasi agar pelaksanaan pemilu ke pres, DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan Kopaten itu berjalan dengan baik yang tentunya khususnya kita di Kopaten Karimun. Bupati Karimun Haji Onur Rafiq sangat mengapresiasi dan menyambut baik apa yang telah dilaksanakan oleh Mapolres Karimun dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat menjelang pemilu. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Aziz Maulana melaporkan.